Intro Dari keseluruhan pekerjaan ini Sampai dengan hari ini kita sudah mencatat beberapa data Yang pertama bahwa mulai kemarin Satu laboratorium dunia semangat Berbasis pada tes cepat mengukur Untuk memperksan di GIM sudah kita terjual Dan kita sudah mengirim spesimen Untuk mengeprasionalkan lebih dari 15 mesin lainnya yang tersebut Sebagian 151 dengan real-time PCR Dan 98 orang dengan menggunakan PCR Dan sebagian tidak sudah diterima oleh laboratorium tersebut Dan sudah mulai Sehingga pada hari ini dua sender pemeriksaan spesial yang terkenalkan Ada 143,483 spesimen Ini akan segera kita percepkan pemeriksaannya Dengan menggunakan dua metode yang sudah kami sudah kandisah Sementara 328 spesimen Kalau kalian mencari karantin di Google, kalian akan menemukan ini A quarantine is a restriction on the movement of people and goods Which is intended to prevent the spread of disease or pests Well, that's Google's anyway Selama saya karantina, saya tuh selalu bangun di atas jam 10 Bermain HP setiap waktu Makan Rebahan Ngerjain tugas Dan sumpah itu ngebawasin banget tau gak Bangun tidurku kelas online Abis kelas dikasih tugas Kelas onlinenya seharian Ngerjain tugasnya semaraman Kosong dah nih kelas Kayak otak gue Sampai Nah, that this is all happening The university that I go to Swiss German University Gives online classes An opportunity for us to learn from home Tu Siro A friend told me though With SU keep striving to become future global leaders And so I thought Hey This is an opportunity to learn more So I joined the Google online course To know more about digital marketing I play online games with my friends Tapi kan karena karantina Aku punya banyak waktu kan Jadi selain aku Reban dan MinHP Aku belajar banyak juga Belajar gambar Belajar berfilter Instagram Dan aku kemarin belajar songwriting juga Nah selain aku nekunin hobi aku Aku juga harus lah ya sebagai pelajar Menisahkan waktu aku untuk hal-hal akademis Dan kebetulan juga Lumayan banyak tugasnya Jadi ya gitu deh Jujur pandemi covid-19 ini Bikin aku merasa sedih Tapi juga ada senangnya sih Sedihnya karena kegiatan kita semua jadi terhambat Termasuk perekonomian masyarakat Yang jadi melemah Dan juga aku sedih melihat banyak orang Yang harus jatuh karena berjuang melawan covid-19 ini Biasakan setelah memegang segala sesuatu Benda cuci tanganmu minimal dengan air yang mengalir ya Kemudian jika memang diharuskan keluar rumah Jangan lupa memakai masker Dan menggunakan masker sejarah bijak ya teman-teman Kondisi pandemi sekarang Jujur sih nyeremin sih Tiap hari ada puluhan sampai ratusan orang Yang terinfeksi virus ini At first aku juga kayak ngeremihin gitu loh Soal covid-19 Terlebih pada awal kan informasi yang kita dapatkan Kebanyakan tuh hoax gitu kan Jadi orang-orang tuh sempet panik Tapi jujur kalau aku sih gak panik waktu itu Nah walaupun informasi yang kita dapatkan udah akurat Tapi masih ada aja Orang yang gak pake masker Kalu yuran Ngumpul-ngumpul lagi Itu kan bahaya banget kan Jadi saran aku Emang mending di rumah aja Atau kalau keluar Pake masker Dan cuci tangan waktu pulang Supaya kita bisa tetap aman Dan terhindar dari pandemi gini Gimana gak sedih coba Di saat situasi kayak gini Kita tuh kehilangan banyak momen berharga Perekonomian menipis Banyak hal yang sudah direncanakan Harus tertunda Semua itu kelihatan gajau Perasaan yang aku alami selama masa karantina Cenderung sedikit khawatir Tetapi rasa khawatir ini Harus kita imbangi dengan rasa optimis ya Optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir Sehingga kita bisa berkumpul kembali Dengan orang-orang yang kita sayangi Dengan tenang tanpa rasa takut In all seriousness Do stay inside And go out if necessary Only if necessary I think this COVID-19 Is just a troublesome accident It does give a big impact Such as travel bans Ugh Although it seems bad But there's a good side of COVID-19 I like how the world has become less polluted And that we're able to spend more time with our families Jujur, pandemi COVID-19 ini bikin aku merasa sedih Tapi juga ada senangnya sih Sedihnya karena kegiatan kita semua jadi terhambat Termasuk perekonomian masyarakat yang jadi melemah Dan juga aku sedih melihat banyak orang Yang harus jatuh karena berjuang melawan COVID-19 ini Tapi senangnya dengan karantina Aku jadi punya lebih banyak waktu dengan keluarga Aku juga jadi punya banyak waktu Untuk nyoba hal-hal yang baru Karantina itu awalnya memang enak Lama-kelamaan Enaknya mulai menghilang Sendirian di rumah Tanpa ada teman-teman Main game sendiri Ketawa sendiri Aku rindu kalian teman-teman Rindu candaan kita di kelas Tawa kita di kelas Bahkan bikin video lucu di kelas bersama We don't know what the future holds We never know when this quarantine will end Today? Tomorrow? A month later? A year later? No one knows Even so, we still can make the world a better place Kaula Kauho once said Do something instead of killing time Because time is killing you Because, if not now, when? You would not want to regret a single thing When the future comes So strive to be productive Keep the fire going And seek success in whatever's ahead of you 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 Terima kasih telah menonton!